Selamat datang di Soul Tutor, sebuah perjalanan untuk mengurangi hidup kita. Bacaan hari ini, menitulah Passion, bukan fashion, berdasarkan di Luke 9, 18-27. Saya akan membaca versi 23. Kemudian dia berkata kepada mereka semua, Kosuke Koyama, seorang teologi dari Jepang, menulis buku yang menitulah No Handle on the Cross. Dalam hal yang mudah, dia ingin menempatkan bahwa kursus harus dipakai di belakang, tidak dipakai seperti baskit atau kucas yang cantik. Setelah anak-anak menonton berbagai keadaan yang Yesus melakukan, dan setelah mereka mendapatkan kekuatan daripada dia, Yesus menanyakan pertanyaan yang sangat asas, Siapa dia, menurutkan orang-orang dan anak-anak? Peter memberi jawaban yang Yesus menerima sebagai yang paling sesuai, Yesus adalah Mesiah. Sebagai Mesiah, pengikutnya Yesus berada dalam situasi yang berbahaya. Mereka bisa mengalami penyakit yang berbeda sebagai sebab menjadi anak-anaknya. Yesus menempatkan semuanya dengan kursus. Pada masa itu, kursus adalah alat untuk mengurangi krimina, dan itu adalah alat yang paling mengurangi penyakit. In other words, Yesus menempatkan bahwa semua orang yang ingin mengikutnya harus bergabung untuk berada di posisi yang paling bawah. Mereka harus bergabung untuk mengambil kursus, bukan menggabungkannya. Jika kita melihat kehidupan kristian hari ini, apakah kita masih menempatkan kristian yang benar-benar mengambil kursus? Bersiap untuk mengurangi percayaan di Yesus? Atau menjadi kristian krimina? Setelah menempatkan kursus, kristian mungkin lebih suka mengurangi penyakit. Meskipun, kursus bukan pengurangi, menempatkan kursus. Kursus adalah penyakit, menempatkan kristian. Atau menempatkan kristian. Atau menempatkan kristian. Atau menempatkan kristian. Atau menempatkan kristian. Dan jangan lupa untuk menghubungkan kristian ini untuk mendapatkan percayaan setiap hari. Tuhan berbahaya Anda. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama